Behind great individual, ada great individual, kayak Nyai Walidah, Amadahlan, itu kan dibaliknya ada Ki Haji Amadahlan. Merdeka, hari ini saya ingin membahas tentang pahlawan, pahlawan muslimah yang masih sangat jarang kita ketahui. Nah hadir bersama kita guru besar dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Selamat datang Prof Amelia Fauzia, Amelia Fauzia. Kita bicara prodi, magister, sejarah kebudayaan Islam, fakultas? Fakultas Adab dan Humaniora. Adab dan Humaniora, ini hanya ada di? Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia, itu ada fakultas Adab dan Humaniora. Sekarang jadi tambah belajar, dulu saya dengar kalimat Adab itu waktu masih kecil. Adab itu artinya apa? Maas gitu ya biasanya. Ah moralitas ya. Tapi kalau ini bukan ke arah sana, fakultas Adab itu ya lebih kebudaya sebenarnya. Ah oke. Budaya. Nah ini menarik karena kemudian kalau kita melihat para pahlawan kita membagi-bagi lagi ya dan ada pahlawan perempuan tentu saja dan pahlawan perempuan lebih spesifik lagi muslimah. Nah kemarin saya membaca UNESCO menyatakan hari internasional untuk Laksamana Malahayati. Hari lahirnya diperingati sebagai hari internasional. Yang unik ini Malahayati ini. Suaminya dulu memang Laksamana tapi meninggal dalam satu pertempuran dan akhirnya dia yang unik adalah dia mengusulkan kepada Sultan untuk membuat pasukan, pasukan perempuan. Oh jadi semuanya perempuan? Yang pasukan akhirnya dia yang mimpin pasukan perempuan itu, Inong Bale itu. Jadi unik bukan hanya sekedar dia lahir kemudian menjadi berjuang melawan di bawah kerajaan ya Kesultanan Aceh tapi dia juga punya ide-ide yang cemerlang lah. Jadi jauh sebelum ada istilah Laskar wanita ya, Laskar perempuan gitu kita punya ya. Laksamana dan ini selain Malahayati Aceh juga kita punya Sultanah Safiyatuddin. Sebenarnya di Aceh itu unik ya daerah yang dianggap maksudnya sangat kuat Islamnya dan orang berpikir bahwa perempuan itu yang didiskriminasi. Sebenarnya tidak sehebat laki-laki gitu disana tapi jangan salah pada masa kerajaan Aceh ada beberapa, bukannya satu, beberapa perempuan yang menjadi sultanah. Salah satunya ini Safiyatuddin ini. Luar biasa karena dia bisa memimpin sampai 58 tahun. Nah pada periode dia ini termasuk periode yang salah satu periode keemasan Aceh. Ini di abad keberapa? Kesultanan Aceh abad 17. 1641 dia mulai gitu ya. Nah Safiyatuddin Syah. Dan di bidang politik tentu saja, budaya juga. Kemudian kalau masih di daerah Sumatera, itu yang kita suka tahu nama jalannya, Rasuna Said. Ini kita selalu ketukar-ketukar kalau ini. Ketukar ya. Iya ya. Itu perempuan hebat ya. Dari Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Memang rata-rata perempuan ini termasuk Rasuna Said itu memang dari kalau bahasa sekarang itu kayak upper class ya. Yang memang dari keluarga yang berada gitu. Kesempatan itu dia gunakan untuk benar-benar memajukan tidak saja perempuan. Tapi dia termasuk orang yang berhasil masuk di anggota dewan waktu itu. Saya mencoba membayangkan ya pada masa itu ya. Di era abad ke-17, 18. Perempuan kan memiliki peran yang sangat minor ya pada saat itu. Dan saya bisa mencoba membayangkan apalagi kemudian menjadi laksamana, apalagi menjadi tadi ya anggota dewan. Karakter seperti apa yang kira-kira kemudian dimiliki oleh mereka? Apakah kemudian juga karena Sumatera kemudian dalam tanda petik ya lebih punya keberanian? Atau memang sebenarnya ini karakter yang memang sebenarnya juga dimiliki oleh banyak perempuan pada masa itu? Karakter yang juga dimiliki oleh banyak perempuan sebenarnya. Jadi keberanian karena melihat terutama komunitas perempuannya yang katakanlah kalau bahasa sekarang terdiskriminasi gitu kan. Tidak dianggap. Di Jawa kita juga punya beberapa tokoh yang besar. Walaupun karakter beda ya dengan Sumatera-Kalimantan. Tapi perannya juga sangat krusial sama. Seperti Nyai Walidah, istri dari Ahmad Dahlan. Bahasa Ahmad Dahlan ya. Bahasa Ahmad Dahlan. Itu pasti di bawah kultur patriarki yang kuat. Betul. Tapi dia berhasil akhirnya mendirikan Aisyah. Sampai sekarang ini salah satu organisasi perempuan yang paling besar ya anggotanya perempuan. Tidak saya di Indonesia saya kira. Di luar juga. Jadi ada karakter yang pertama mungkin dia punya passion untuk membantu sesama, membantu perempuan. Dan akhirnya dengan cara yang berbeda-beda tiap tokoh ini mencari jalannya masing-masing. Ada yang misalnya tadi menjadi dia leadershipnya di politik ya. Ada yang menjadi pimpiran kerajaan ya. Ada yang laksamana gitu. Ada yang menjadi pimpinan di organisasi perempuan. Kemudian memimpin satu cabang partai politik. Partai politik Islam itu ada PSII ya. Partai Sarekat Islam Indonesia. Itu yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Itu pernah ketuanya itu perempuan. Ketua yang pertama kali gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya karakter luar Jawa atau tidak Jawa ya. Tapi ekspresinya aja mungkin agak beda. Ya berarti bukan hanya soal tingginya pendidikan. Karena pada masa itu kalau pria dengan pemikiran-pemikiran yang visioner yang dalam. Kebanyakan kalau enggak dulu sekolah di Belanda gitu kan. Atau kemudian mengambil jajang pendidikan yang tinggi. Tapi kalau perempuan mungkin enggak seperti itu ya Prof? Memang ada yang punya pendidikan yang tinggi. Tapi banyak tokoh-tokoh yang bahkan kita sudah diberikan gelar pahlawan. Itu yang memang bahkan tidak mengikuti pendidikan formal sekolah ya. Tapi pendidikannya itu ya dari keluarga. Mengaji ya itu kan pendidikan juga ya. Walaupun tidak pendidikan formal. Didikin oleh keluarganya, oleh ayahnya gitu. Dan rata-rata yang perempuan-perempuan ini selain tadi yang bidang politik. Mereka juga banyaknya bidang sosial. Seperti di tokoh Muhammadiyah dan di Nahdlatul Ulama. Ada organisasi muslimat ya. Itu fokusnya membantu di bidang sosial, pendidikan. Tidak hanya untuk perempuan. Terus di bidang lain ada jurnalisme. Ada budaya. Jadi sebenarnya beragam. Paling nggak memang ada lingkungan ya. Yang membuat perempuan-perempuan ini lahir tentu saja. Tidak datang jatuh dari langit ya. Ada keluarga yang egaliter. Keluarga yang mendorong perempuannya juga maju. Termasuk suami-suaminya yang mendorong maju. Coba. Kayak jamaah dahlan gitu. Kalau kita tarik ke jaman modern sekarang. Katakanlah karakter dari para pahlawan muslimah itu. Bisa nggak sih sebenarnya kita juga bisa mengambil intis harinya. Terus mencoba mengadaptasi nilai-nilai tersebut. Ke perempuan-perempuan muslimah jaman sekarang gitu. Bisa tentu saja. Di antara ya karakter-karakter yang dimiliki oleh pahlawan ini. Adalah mereka persistensi atau ketekunan yang utama untuk membantu pada bidang apa saja. Itu yang sangat kuat. Dan ini tentu saja bisa sampai sekarang ya. Kita aplikasikan. Terus yang lainnya adalah ada keyakinan bahwa perempuan itu tidak bisa dijadikan orang nomor dua. Maksudnya karena pada masa ya jangan kan abad. Sekarang juga masih ada ya. Tapi misalnya Nyai Walidah itu. Jadi tidak menafikan peran domestik ya. Tetap harus ada. Tetap. Tapi adalah perempuan itu harusnya berperan. Tidak saja di domestik. Tapi di publik juga. Makanya di organisasi-organisasi perempuan muslimah. Muslim di Indonesia termasuk Aisyah, Muslimat. Itu kuat sekali unsur keluarga. Jadi perlu ada fokus untuk mengurus keluarga. Tapi juga fokus untuk mengurus masyarakat. Nah ini yang sebenarnya pada zamannya ini pikiran yang progresif sekali. Dan tetap bahkan sangat relevan hari ini. Sangat relevan. Sangat relevan. Jadi tidak berarti kemudian kemajuan perempuan itu menafikan bahwa kita harus lebih tinggi misalnya kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi semangatnya itu semangat untuk solidaritas, semangat membantu, tapi juga semangat memberdayakan ya. Memberdayakan komunitas perempuannya sendiri gitu. Perempuan juga harus terlibat di publik. Dan ini doktrin-doktrin yang kuat sekali ada di para perempuan ini gitu. Bahwa jadi tidak pernah berpikir ah saya kan perempuan, saya di sini saja. Enggak gitu. Justru menggunakan kesempatan sebagai perempuan untuk masuk ke wilayah-wilayah yang perlu peningkatan di situ gitu. Misalnya peningkatan untuk pengetasan buta huruf gitu kan. Mengurus panti asuhan, yatim piatu. Itu kan wilayah-wilayah yang orang berpikir, ya mungkin kalau politik mikirnya ya, agak jauh disitu. Nah justru jadi saya kira karakternya adalah menggunakan potensi perempuan itu sendiri untuk masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini mungkin diremehkan. Kalau bahasa saya itu wilayah-wilayah termasuk wilayah filantropi itu, kajian saya itu. Wilayah filantropi yang sebenarnya kedermawanan. Jadi wilayah yang sangat dekat dengan perempuan yang, perempuan itu kan bisa lebih caring gitu ya. Karena sudah berpengalaman pengurus domestik ya keluarga gitu. Tapi dia bawa caringnya ini ke publik. Beyond the family gitu. Dan ini kan luar biasa. Indonesia menjadi negara terdermawan loh di dunia gitu. Hasil beberapa riset gitu. Nah itu salah satunya peran ya, peran dari perempuan-perempuan ini. Nah kalau kemudian kita memahami itu, apakah mungkin juga hari ini proses berpikir itu juga tidak selalu bisa diterima secara umum ya. Katakanlah bagaimana pemikiran perempuan yang harus ada di rumah. Kemudian tadi Prof mengatakan justru dengan kemampuan mengelola rumah. Kemudian punya panggilan untuk mengelola rumah di luar gitu ya. Dan apakah itu juga sebenarnya hari ini sudah bisa diterima pemikiran itu. Apakah kemudian dunia akademik juga mendorong katakanlah karakter. Atau pendekatan-pendekatan seperti itu ke mahasiswi-mahasiswi muslimahnya misalnya katakanlah. Sekarang sebenarnya sudah mulai diterima ya. Dan di berbagai tempat sebenarnya apakah itu perguruan tinggi dunia pendidikan misalnya. Atau dunia NGO, di pemerintah gitu ya. Itu sudah cukup kuat ya. Termasuk di Indonesia kita kan lebih maju ya. Tidak ada di undang-undang misalnya kaitannya sama keterwakilan perempuan yang 30 persen gitu kan. Nah itu sudah di maju. Termasuk di perguruan tinggi, di dunia pendidikan. Justru sebenarnya banyak mahasiswa itu perempuan ya. Di berbagai fakultas ya. Hampir balance sebenarnya. Dan leadership. Jadi dalam aturan-aturan itu tidak ada diskriminasi. Mau laki-laki atau mau perempuan. Tapi saya ingin stressing kalau di perguruan tinggi. Wilayah-wilayah untuk memajukan perempuan itu cukup besar. Karena tidak. Karena aturannya dibuat. Apa istilahnya equal. Kemudian dari sisi kajian-kajian. Itu juga sudah sangat maju dan terbuka. Termasuk kajian tentang pahlawan atau tokoh-tokoh perempuan. Kalau dulu kan sejarah itu sangat laki-laki ya. Karena pemimpin-pemimpinnya yang banyak itu adalah raja-raja yang dibahas lagi. Nah sekarang masuknya kita ke arah sejarah sosial. Sejarah semua orang gitu kan. Nah akhirnya masuk ke orang-orang yang dianggap orang biasa lah gitu. Orang biasa. Makanya dibahas itu adalah bahwa sejarah itu juga harus bersikap adil. Bukan hanya sejarah. Tapi ya Prof menarik karena tadi kita juga sempat menyanyikan lagu di era yang sama ya. Oh iya iya iya. Pasti offline tadi. Pertanyaannya kemudian hari ini apakah mahasiswi-mahasiswi ini melihat momentum itu. Dan memanfaatkannya untuk kemudian membangun jati diri bangsa. Dan jati diri pribadi sebagai muslimnya untuk mengambil kesempatan itu. Karena bisa jadi pemerintah mendorong dengan kebijakan. Dunia akademik mendorong. Tapi individunya kalau kita bicara perbandingan ya katakanlah gitu. Tetap masih butuh dorongan internal untuk menyadarkan mereka bahwa oh iya nih saya bisa berperan keluar gitu. Kalau dari pengamatan. Semangatnya tinggi ya. Semangatnya tinggi. Perempuan-perempuannya juga. Mahasiswi ya. Mahasiswi itu juga sangat tinggi. Untuk memanfaatkan momentum sekarang ini. Di berbagai bidang sektor gitu. Jadi kalau saya lihat termasuk mahasiswa itu sudah mulai mengambil kesempatan di zaman yang globalisasi ini untuk bergerak gitu ya. Nah Prof. Amel kalau kita melihat tokoh-tokoh perempuan tadi mereka kan bergerak di berbagai bidang ya. Pemerintahan, pendidikan, sosial gitu. Seberapa penting? Seberapa strategis peran-peran itu pada masa itu? Itu peran-peran yang luar biasa sebenarnya. Karena challenge-nya tantangannya tinggi sekali. Di mana biasanya peran-peran itu dilakukan oleh laki-laki gitu kan. Tapi ternyata perempuan juga bisa masuk ke peran-peran itu. Terutama peran-peran yang misalnya menjadi pimpinan satu kerajaan. Pimpinan partai politik. Masuk ke duduk menjadi anggota dewan. Yang tantangannya itu. Jelas bukan jalan mulus tuh ya. Sangat-sangat tidak mulus jalannya. Tapi makanya untuk mengangkat ya tokoh-tokoh ini itu sangat penting. Untuk memberi awareness, memberi literasi kepada generasi muda. Terutama yang perempuan-perempuan sekarang. Semuanya saya kira untuk nih lihat nih Indonesia itu sebenarnya dibandingkan negara-negara muslim lain di dunia. Kita jauh loh lebih progresif perempuan-perempuan kita gitu. Dan itu bukan hanya sekarang tapi dari sejarah. Dari mulai abad katakanlah delapan, sembilan. Jadi Asia Tenggara terutama Indonesia. Perempuan-perempuan kita itu progresif. Jadi patriarki yang ada itu tidak kemudian menenggelamkan perempuan. Dan ini harus diangkat menurut saya. Karena akan bisa berkontribusi lebih untuk kemasyarakat, untuk negeri. Kekuatannya bisa ganda ya. Kekuatannya bisa ganda. Tapi dari cerita ini juga saya jadi berpikir Prof. Ini berarti peran pria pada masa itu mendorong perempuan juga penting. Oh iya sangat. Sangat penting sekali. Karena mereka justru juga bagian sentral ya. Kalau dulu ada istilah behind great man lies, great woman sekarang mungkin terbalik ya. Saya kira sama juga. Sama ya. Behind great individual. Ya kan. Lies and other individual. Lies and other individual ya. Kayak Nyai Walidah Ahmad Dahlan. Itu kan dibaliknya ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Terus ada Rasuna Said misalnya. Terus Nyai Asmah misalnya. Itu dibalik itu ada suami-suami mereka, keluarga mereka yang mendukung. Dan saya lihat ada kelompok masyarakat kita yang sangat progresif menerjemahkan ajaran-ajaran Islam. Sehingga bisa melewati tantangan-tantangan patriarki, tantangan-tantangan tradisi yang bisa menenggelamkan itu. Memang ada, ada kelompok-kelompok yang berpikiran konservatif gitu ya. Untuk misalnya oh perempuan di rumah saja tidak boleh bekerja di luar rumah gitu ya. Itu mungkin karena pengalaman-pengalaman yang terbatas. Dan ada apa ya mungkin kekhawatiran ya. Kekhawatiran yang kemudian menganggap sebaiknya yang lebih aman saja gitu. Tapi saya yakin sebenarnya dengan fenomena yang sekarang ini itu bisa berubah gitu. Buktinya misalnya riset saya dengan kawan tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah kami justru melihat bahwa doktrin-doktrin agama yang oleh sebagian kelompok itu dianggap bahwa kemudian merugikan. Ya misalnya perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah dan seterusnya. Itu ternyata oleh mayoritas perempuan di Indonesia itu kebalikannya gitu. Justru agama itu digunakan untuk ya masa keluarga kita membutuhkan kita diam saja. Kita juga bisa bekerja dong membantu. Jadi di framingnya, framing positif untuk membantu semua bukan hanya untuk selfish diri sendiri. Saya kira itu kekuatan perempuan ya. Sehingga akhirnya sangat memungkinkan untuk doktrin yang katakanlah konservatif itu bisa berubah. Dan itu juga saya kira minimnya. Pertanyaan terakhir. Kalau begitu dengan begitu banyaknya tokoh perempuan gak harus pahlawan. Siapa yang kemudian hari ini pop up dalam kepala prof sosok yang sangat menginspirasi sebagai seorang tokoh perempuan. Boleh yang dulu atau yang sekarang? Dulu yang sekarang ya. Saya tuh ngefans itu sama menlu kita itu. Ibu Retno ya. Karena itu pertama, ini perempuan pertama ya sebagai menlu. Dan Bu Retno itu menggunakan sisi-sisi keibuannya. Ya. Dalam melakukan pekerjaan diplomasi ini. Dan kita lihat di dalam kasus-kasus terakhir luar biasa leadershipnya. Wajah Indonesia itu. Perempuan Indonesia, muslimah ya. Itu ada di sosok Bu Retno ini. Yang menurut saya bagaimana bisa membalancing antara family, pekerjaan, dan nation. Dan mungkin ada poin yang saya kira penting bahwa perempuan-perempuan muslimah ini bekerja, menggunakan agama untuk misalnya kayak hubul waton gitu ya. Bukan hanya untuk komunitasnya sendiri. Bukan hanya untuk family komunitasnya. Bukan hanya untuk agamanya sendiri. Tapi agama yang memang untuk kemaslahatan semua. Semua itu bukan hanya Indonesia juga. Universal gitu. Pertama kapan-kapan kita undang lagi. Terima kasih banyak. Ini sangat mencerahkan. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang menonton program ini juga menyadari bahwa ini adalah eranya perempuan. Eranya berkolaborasi dengan pria dan membangun Indonesia di 2045 ya. Amin. Mudah-mudahan. Baik demikian bincang-bincang kita dengan Prof Amelia. Dan terus saja membangun negeri ini dengan segala kelebihan kita. Tonton tayangan kami di program Podcast Nusantara di YouTube channel. Dan Anda juga bisa selalu men-subscribe-nya dan mendorong program ini menjadi lebih maju dan berkembang. Sampai di episode berikut Podcast Nusantara. Hidupkan cinta Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.